Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asya Tenggara, menemani ibadah mudahmu juga hijrahmu. Kemudian Asya'i mulai menyebutkan tentang fitrah jenis yang kedua, yaitu fitrah lahir yang kembalinya kepada kebersihan lahirnya. Ini madmadah dan istinsyak, ini termasuk juga istinsar, jadi ada tiga istilah, madmadah, istinsyak, istinsar. Apa itu madmadah? Madmadah itu memasukkan air ke dalam mulut, kemudian berkumur-kumur dengannya, kemudian disemburkan keluar. Madmadah yang diperintahkan oleh Nabi S.A.W. Famadmin, hendak langkau madmadah, berkumur-kumur. Itu lebih utama, walaupun seandainya orang yang berwudu hanya sekedar memasukkan air ke mulut, langsung mengeluarkannya, ya sah saja wudunya. Kan banyakannya begitu ya. ketika berwudu, baru dimasukkan ke mulut, langsung dikeluarkan. Padahal ada yang lebih sempurna, yaitu dia putar-putar dulu air itu di dalam mulutnya, kumur-kumur dengannya. Kemudian istinsyak, istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, menghirup. Iya, menghirup. Sampai ke dalam. Karena yang diinginkan adalah untuk membersihkan bagian dalam hidung, bukan batang hidungnya, apalagi cuma sekedar ujung hidung, seperti digini-ginikan saja ketika wudu. Tapi dihirup. Itu istinsyak. Ya setelah dihirup kan gak mungkin, terus masuk ke dalam, ya harus dikeluarkan lagi. Mengeluarkannya itu disebut istinsyak. Seperti kita membuang ingus. Itu istinsyak. Mengeluarkan air dari hidung setelah istinsyak. Nah ini, yang pertama. Kudali-kudali ini jelas. Kata Nabi SAW, Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, hiruplah air ke dalam hidung. Ya. Dilatih. Emang awalnya perih. Tapi hiruplah. Kemudian keluarkan lagi. Keluarkan lagi. Ya. Dan Nabi SAW menganjurkan untuk bersungguh-sungguh. Di saat istinsyak. Bersungguh-sungguh langkau. Di saat istinsyak. Betul-betul dihirup. Kecuali kalau sedang berpuasa. Tapi bukan berarti kalau berpuasa gak usah istinsyak. Gak usah menghirup air ke hidung. Tetap hirup. Tapi jangan terlalu dalam menghirupnya. Jadi yang dimaksud kecuali kalau kalian sedang berpuasa. Artinya apa? Jangan terlalu dalam menghirupnya. Karena nanti bisa membatalkan puasa kalian. Ini perintah atau disenahkan dari Nabi SAW untuk bersungguh-sungguh di saat istinsyak. Jelas? Dan Nabi SAW itu melakukannya kadang satu kali, kadang dua kali, kadang tiga kali. Dan beliau menyatukan, menyambung antara magmadwah dan istinsyak. Jadi bukannya terpisah kumur-kumur lulu tiga kali. Baru kemudian menghirup air ke hidung. Tidak. Tapi satu kali, digabungkan. Digabungkan caranya. Sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Bahwasannya Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu berwudhu di hadapan para sahabatnya. Lalu beliau memasukkan air ke mulutnya sekaligus menghirupnya ke hidung. Dengan satu tangan kanan. Jadi ketika menghirupnya dengan tangan kanan. Ya. Ketika menghempuskannya dengan tangan kiri. Ini dilakukan oleh beliau Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sebanyak tiga kali. Dan tentunya tidaklah beliau melakukannya kecuali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya. Jadi itu caranya. Ya. Jadi satu cindukan dengan tangan kanan. Sebagianya dimasukkan ke mulut untuk kumur-kumur. Sebagianya dihirup ke hidung untuk istirsyak. Kemudian ya ma'arhamani wa'arhamu kumur Allah. Ya. Ini tentunya terdapat banyak masalah. Ya. Karena hidung itu tempat banyak kotoran ya. Hingga kotoran di dalam hidung. Disingahi kotoran dan sejenisnya. Sehingga sangat perlu untuk dibersihkan. Ya apalagi ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur. Ini salah satu cara mengusir syaitan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengabarkan syaitan itu bermalam. Menginap di lubang hidung kalian. Ini wajib untuk kita imani. Karena hadis disebutkan demikian. Dalam hadis Abu Hurairah radiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam hadis ayat Bukhari muslim. Jika salah seorang di antara kalian bangun dan tidurnya. Hendaklah berwudu. Lalu istinsyata. Berarti istinsyata. Jadi dihirup air itu ke hidung. Kemudian buang. Sebanyak tiga kali. Salatan. Kenapa Nabi menajarkan seperti itu? Karena syaitan itu bermalam. Di batang hidungnya kalian. Hanya ini. Imanis saja. Jangan kemudian ditalak dengan logika. Loh hidung saya kecil begini. Mungkin bisa muat ya buat dia. Jangan lho bang hidung. Syaitan itu mengalir di adera darahmu. Inna syaitana yajiriman jreddam. Dan itu perkara kaib. Dan akal kita lemah. Tidak bisa menjangkau hakikat sesugala sesuatu. Sebagaimana kita jelaskan kemarin. Nah. Makanya. Mulailah. Membiasakan diri untuk. Melakukan sunnah nul fitrah ini. Yaitu istinsyat. Dan istinshar. Ya. Dan juga mermadah. Di saat berwudu. Karena ini termasuk sunnah nul fitrah. Yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Yang banyak manusia. Melalaikannya. Ya. Apakah kumur-kumur. Yang ketika berwudu. Dia hanya sekadar memasukkan air ke mulut. Lantas langsung membuangnya. Padahal dia meninggalkan. Ya. Sunnah untuk kumur-kumur. Diamkan dulu di mulut. Kumur-kumur. Gerakan kanan-kiri. Karena yang diinginkan adalah membersihkan. Sela-sela dari. Apa? Sela-sela dari. Gigi-gigi kalian. Ya. Yang barangkali disitu ada kotoran. Yang menumpuk. Kauankahni. HaiWeh harap suatu invest Cheryl testing from thebaum stars to the white neighborhood. Seboys kartong del Kendall. Kauまing.